Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kondisi kita negatif dari penyakit ya Hari ini tanggal 11 Mei 2020, hari Senin Saya mendapat info pada pukul 3 sore melalui grup WhatsApp Ada kapal yang mengalami insiden kebakaran di Pelabuhan Belawan Dan kebetulan juga hari ini KMC Nabung dijadwalkan sandar di Pelabuhan Belawan Pada jam yang sama Ketika saya cek videonya, ternyata kapal yang mengalami insiden kebakaran bukan kapal Pelni Ngomong-ngomong soal kebakaran kapal, saya jadi teringat ada beberapa kapal Pelni yang juga mengalami insiden kebakaran Baik dari hubungan pendek arus listrik, ataupun gara-gara untung rokok dari penumpang kapal itu sendiri ya Nah, kebetulan di grup Facebook banyak yang protes soal penumpang yang merokok di dalam kapal Pelni Dan kali ini saya akan bahas tentang daftar kapal Pelni yang mengalami insiden kebakaran Ngomong-ngomong saya mau klaim terlebih dahulu ya, kalau di video ini saya tidak bermaksud untuk menjelekan maupun merusak nama baik dari Pelni Biar tidak terjadi salah paham atau sebagainya Berhubung saat ini masih ada wabah corona, jadi untuk saat ini tidak ada penumpang yang naik ke dalam kapal Pelni Dan jika nanti sudah diizinkan angkut penumpang lagi, saya mau memperingatkan kepada penumpang semua yang suka merokok di dalam dek kapal Agar kalian berhenti dan probat dari tindakan kalian selama ini Dan kalian wajib tahu akan hal ini Mungkin selama ini kalian anggap sepele, karena bukan kalian menjadi korbannya, jadi kalian wajib nonton video ini ya Oke sebelum itu, untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni Teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini Di channel saya ini ada playlist info tentang kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ceremai, Dorolonda, Kelut, Leuser, Tilongkabila, dan sebagainya Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni Dan teman-teman silahkan klik tombol merah yang ada di channel saya ini ya Atau teman-teman klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video ini ya Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Oke, kita mulai Yang pertama adalah kapal KM Tampomas 2 Siapa sih yang tidak tahu tragedi tenggelamnya kapal ini? Sampai-sampai insiden Tampomas 2 dibikin filmnya loh Kapal Tampomas ini terbakar akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan di bagian dek kapal Akibatnya kapal Tampomas ini terbakar dan tenggelam Ini adalah contoh pertama loh Apa kalian sudah tahu akibatnya? Eits, contohnya masih ada banyak lagi loh Berikutnya ada KM Kelut Saya sudah membahas insiden kebakaran KM Kelut di video History of KM Kelut di channel saya ini Kapal KM Kelut mengalami insiden kebakaran di bagian palka kapal Saat itu kapal KM Kelut membawa banyak barang curah Dan ada salah satu penumpang yang membuang puntung rokoknya yang masih menyala api ke bagian palka barang di KM Kelut Untungnya insiden ini kapal tidak sampai mengalami kerusakan yang parah Tapi insiden ini sudah membuat kapal pada kondisi yang berbahaya Gara-gara satu puntung rokok, satu kapal bisa menjadi taruhannya Ini sudah dua kapal yang jadi contohnya Apa kalian sudah paham? Kalian mau bertobat? Janji tidak mau merokok di ruangan dek kapal lagi Ups, masih ada contoh lagi Next, kita ada KM Tidar Kapal KM Tidar pernah mengalami insiden kebakaran saat baru sandar di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Kapal Tidar terbakar di bagian buritan kapal Lagi-lagi akibat puntung rokok yang kondisinya masih menyala api Padahal selalu diperingatkan oleh petugas ABK kapal Melalui informasi yang disiarkan di seluruh bagian kapal Jika ingin merokok harus keluar di dek 5, 6, 7 yang berhubungan langsung dengan udara luar Dan rokok harus dimatikan Kebakaran di KM Tidar ini berhasil dijinakan dan kapal akhirnya diizinkan untuk melanjutkan pelayarannya Ini sudah 3 contoh ya Tapi masih belum selesai sob Masih ada lagi Next, ada KM Lawit Insiden kapal KM Lawit ini terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli tahun 2007 Kapal KM Lawit mengalami insiden kebakaran pada saat baru tiba di pelabuhan Tanjung Mas Semarang Kapal Lawit terbakar di dek 3 di bagian ruang kelas ekonomi Api berhasil dijinakan dan tidak sampai membuat kerusakan yang cukup fatal Insiden kebakaran ini disebabkan oleh arus pendek listrik Dan yang terakhir ada KM Awu Kapal KM Awu mengalami insiden kebakaran saat sedang docking Untungnya kapal ini berhasil selamat akibat insiden ini Itu tadi ada 5 kapal Pelni yang mengalami insiden kebakaran di atas kapal Pelni 3 insiden murni dari puntung rokok dan 2 lainnya akibat arus pendek listrik Jika teman-teman ada tahu kapal Pelni lainnya yang pernah mengalami insiden kebakaran Silahkan tulis di kolom komentar ya Tadi di awal saya ada menyebutkan tentang kapal Tampo Mas 2 Jika teman-teman ada yang tahu atau pernah menjadi penumpang Ataupun menjadi saksi hidup dari kapal Tampo Mas 2 Ataupun kapal Tampo Mas 1 Kalian boleh tulis di kolom komentar ya Oke itu tadi adalah dampak dari sebuah puntung rokok Jadi jika teman-teman ditegur karena asik merokok di dalam dek kapal Mohon kesadarannya ya Dan jangan marahin balik Ini semua demi keselamatan dan kenyamanan penumpang lainnya Mungkin Anda sendiri yang merokok di dalam kapal Kalau Anda tidak taat, Anda bisa diamankan oleh sekuriti kapal Karena asap rokok Anda sangat mengganggu kenyamanan dari penumpang yang tidak suka sama bau asap rokok Selanjutnya di setiap kapal Pelni, kapal dilengkapi dengan pendeteksi asap Jika di ruangan itu terdeteksi banyak asap Maka secara otomatis alat pendeteksi tersebut akan mengeluarkan air untuk memadamkan api Nah kebayangkan jika kita lagi tidur tiba-tiba disiram air dari atas Hanya gara-gara asap rokok yang terlalu tebal di dek kapal Kalau tidak percaya Coba saja sendiri Jika itu terjadi, yang ada hanyalah penyesalan Penyesalan tidak ada di awal Karena yang ada di awal itu adalah pendaftaran Dan biasanya diakhiri dengan penyesalan Oke, semoga kalian semua taat peraturan yang berlaku di atas kapal ya Jika teman-teman pernah naik pesawat Kenapa kalian tidak berani merokok di dalam pesawat? Logik ya Apa karena kalian takut sama hukumnya? Oke, segitu dulu penjelasan di episode kali ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni Teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini Di channel saya ini ada playlist info tentang kapal Pelni Histori kapal Pelni Melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ceremai, Dorolonda, Kelut, Leuser, Tilongkabila, dan sebagainya Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni Dan teman-teman silahkan klik tombol merah yang ada di channel saya ini ya Atau teman-teman klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video ini ya Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Dan silahkan share video saya ini ke teman-teman kalian semua Bisa lewat SMS, Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Pager, Surat, dan lain-lain Kita akan ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih dan salam seluas-luasnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton